Nah, yang pertama begini, kita harus bikin pancingannya dulu. Pancingannya dulu, hook-nya dulu. Iya, hook-nya dulu. Permasalahan dari semua kopi-kopi yang ada adalah semuanya jualnya sama. Oke, betul. Gitu kan ya. Jadi, apa nih pembeda? Cuma bedanya beda namanya aja. Satu lebih galau dibanding yang lain, kan gitu. Kok pilih aku dibanding dia, kok gitu-gitu terus. Nah, kalau misalnya kita harus bikin satu yang beda dulu. Mungkin ini bukan main-nya kita, bukan main produk kita, tetapi ini yang bikin kita orang tertarik, gitu. Misalnya, kita bikin dulu, kita majuin dulu, yang kita majuin kopi durian. Kopi durian? Iya, kan orang penasaran kopi durian kayak gimana sih. Oke. Gitu kan, sehingga orang datang dulu nih. Apalagi kopi durian, only 7 ribu. Wah, kopi susu semua mostly 15 ribu, 18 ribu. Iya, 10 ribu ke atas. 10 ribu ke atas, ini plus durian kok cuma 7 ribu ya. Wah, akhirnya orang datang. Setelah datang, baru kita tawarin main produk kita. Oke. Sebenarnya sih, kopi durian good, tapi kita punya kopi spesial kita nih. Kopi roket. Yang harganya 15 ribu, kita upsell gitu ya. Setelah upsell, kita cross-sell juga. Saya pernah ke satu kopi, dia tawarin. Mau nggak, Pak, pisang gorengnya? Wah, ini jualan di mall, jualnya pisang goreng. Jadi beli kopi plus pisang goreng. Enak juga, satu waktu transaksi gitu ya? Pada satu waktu transaksi. Oke. Jadi kan profitnya lebih tinggi lagi. Lebih gulung lah ya. Iya, lebih besar. Dan yang lebih penting adalah, bagaimana caranya kita punya database-nya mereka. Iya kan? Bisnis UUD. Iya. Ujung-ujungnya database. Database dan duit. Iya. UUD. Gitu. Jadi, jangan hanya fokus cari duitnya, tapi bagaimana supaya orang itu juga ngasih database-nya ke kita. Sehingga kita bisa bangun relationship sama mereka, kemungkinan repeat order-nya juga jadi lebih besar. Seperti itu. Nah, ini menarik banget bro. Kalau kita ngomongin tadi kan masih secara omset. Iya. Tapi dengan adanya banyak persaingan. Iya. Di industri, contohnya kopi lah. Iya, iya, iya. Gimana kita bisa stand out menurut bro? Nah, ini juga yang menarik sih. Yang pasti yang pertama produknya sih. Produknya ya? Kita nggak bisa semua sama. Apalagi industri makanan ya? Iya. Industri makanan produk itu yang utama. Dan kebersihannya. Industri makanan ini susahnya seperti ini. Kita bagus 10 kali. Sekali jelek, orang pasti nggak mau datang lagi. Oh, iya, iya. Betul, betul. Jadi misalnya nih ya. Sorry to say, misalnya 10 kali kita minum kopi. Wah, bagus, bagus, bagus. Eh, tiba-tiba sekali aja. Tuh, kopinya, baunya nggak enak menyengat. Wah, langsung besoknya nggak datang lagi kan. Bahkan dipromoin atau nggak enak nih. Wah, nggak enak nih. Jangan pernah minum kopi ini lagi. Gitu kan. Oke. Jadi, stabilitas produk itu udah harga mati ibaratnya. Gitu kan. Nah, yang kedua adalah sebenarnya keramahan dari waiternya. Keramahan dari mereka yang kerja di sana itu juga penting. Tapi yang lebih penting juga selain itu adalah kita bikin sistem penjualannya. Sistem penjualannya. Iya, jadi produk apa yang bikin orang terpancing untuk datang. Yang tadi, ya kita setelah orang datang upselling-nya apa, cross-selling-nya apa, apa. Yang kita lakukan supaya mereka bisa repeat order, bagaimana cara kita supaya mereka bisa jadi referral kita. Itu yang harus dipikirkan. Sometimes kopi-kopi yang ada dia cuma mikir, yaudah saya bikin kopi yang enak aja nanti orang datang sendiri. Jadi, kan nggak gitu juga, kan? Nggak gitu sih. Nggak tiba-tiba mimpi kopi anda dan datang. Gimana mereka ngebalikin kepercayaan? Apalagi di dalam industri makanan nih. Yang jumlahnya banyak dan akhirnya memang si pelanggan yang tadi ya nggak sengaja kecetut nomor 11 tuh. Iya, iya. Belanja ke 11 kali ternyata rasanya nggak enak. Kalau saran bro untuk si pemilik bisnis harusnya ngapain tuh? Yang pertama, pasti minta maaf dulu. Walaupun kitanya yang salah atau bahkan mungkin kitanya benar customernya yang salah bisa jadi ya. Tetap ya minta maaf ya? Tetap kita harus minta maaf dulu. Yang kedua adalah kita kasih komplimen lah sama mereka. Ya gitu ya, entah voucher, entah apapun yang bikin mereka juga jadi lebih baik lagi sama kita. So far sebenarnya kalau saya rasa apapun komplainnya ya, kecuali misalnya udah fatal ya, misalnya sampai ke rumah sakit dan lain sebagainya. Tapi kalau cuma karena masalah rasa, ya gitu ya. Atau nggak ada boba-nya misalnya ya. Iya, gitu ya. Boba-nya habis. Boba-nya habis. Mungkin hanya butuh sebuah niatan yang baik dari owner, dari manajer, branch manajernya untuk ngasih sesuatu yang baik sama customer-nya. Bisnis yang bagus itu beda sama yang konvensional yang ada. Konvensional yang ada 60% usaha marketingnya itu cari pelanggan baru. Nah, sedangkan kalau misalnya kita mau sustain, 60% yang kita lakukan adalah bagaimana bikin pelanggan lama kita repeat order. Karena kalau misalnya kita hanya fokus cari pelanggan baru, suatu saat pasar itu akan jenuh juga. Suatu saat ada berhentinya juga. Tapi kalau kita fokus bagaimana nih supaya customer saya bisa terus repeat order, apakah saya harus tambahin produk baru, apakah saya harus bangun hubungan yang lebih bagus, itu membuat income kita sebenarnya jadi unlimited.